Halo, perkenalkan nama saya Taufik Gita Dramaten, bisa dibagi Taufik. Saya merupakan Masjidwa Magang Kampus Berdeka Batch 2 di Departemen Produksi 2A. Saya berasal dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Kimia. Mari kuajak jalan-jalan di kantor Produksi 2A. Pertama-tama kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada segala macam aktivitas dari semua karyawan di kantor Produksi 2A ini. Pertama kita belok ke kiri dulu, ini ada kantor staff. Ruang lebih ada 8-10 staff di sini. Kemudian ini ada ruang untuk kita bermain dan di pemeja ketika istirahat. Lalu di sini ada ruang untuk bekerja ketika ruang rapat kita dipakai. Selanjutnya, berpisah di sebelah kanan tangga. Di sini ada kantor kabak dan PP Produksi 2A. Di sebelah kiri saya ada musola dan warna rapat yang digunakan rapat secara offline dan tempat kita untuk kerja jika tidak ada rapat. Kemudian ini ada area kamar mandi. Ini kamar mandi yang pertama. Sangat estetik bukan? Lalu ini ada tempat untuk berbudu. Ini juga ada kamar mandi. Lalu ada dapur tempat kita mengambil makanan. Kemudian ini ada ruang untuk nge-gym untuk para karyawan berulahraga. Kemudian ini ada tempat untuk karyawan untuk istirahat. Seperti inilah keserian kami di kantor Produksi 2A. Di mana kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor. Belajar secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin Esmado. Dan saat ini menurutki posisi sebagai takdiri. Keputu PAS PAS 1 Departemen Produksi 2A. Sekaligus sebagai salah satu mentor dalam program MSIB di Departemen Produksi 2A. Jadi menurut saya program MSIB ini sangat bermanfaat sekali. Bagi dunia industri. Di mana teori-teori yang dipelajari di kuliah. Dan itu saja akan langsung secara mudah dihaplikasikan. Di lingkungan agar khususnya di Petro Universitas. Dan ini sangat berbermanfaat sekali dalam kegiatan industri. Bersiasa rasional, poli kontrol, lingkungan dan safety. Itu saja harapan saya program MSIB ini bisa terus berlanjut. Dan ini merupakan konsep yang sangat bagus. Antara lingkungan dan match industri dan dunia pendidikan. Sehingga bisa menciptakan generasi atau lulusan yang berdaya saing. Cukup sekian building tour kita pada kesempatan kali ini. Kesan saya setelah mengikuti program MBKM. Program ini sangat berguna untuk mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan selama di bangku berkuliahan. Dan mungkin saja ketika terjun langsung, kita mendapatkan pengalaman baru yang tentu saja sangat berharga. Kesan saya, semoga program ini dapat berlanjut sampai batch seterusnya. Amin.